selamat menikmati kembali lagi dengan bang papan kalian wajib coba gameplay yang satu ini dimana link skill 1 dipadukan dengan hero cloud plus dengan dia punya kristal terkuatnya item terkuatnya dan dijamin itu dia itu akan cepat ngulti atau istilahnya kayak ngulti terus jadi nanti musim itu akan kena stun terus kena full damage terus jadi kalau buat ngepus sangat enak sekali dan kombo ini memang benar-benar perfect kalian enggak perlu takut kalau mau ketemu seperti hero-hero terkuat sekarang seperti lanci titan atau enggak karena source man lainnya bukan hero titan lainnya atau enggak kombo terkuat lainnya itu dijamin aman dan kalau buat ngepus kering itu sangat cepat dan sangat enak sekali dijamin perfect lah kubonya disini bawah akan berikan kalian dia punya setup ya dia punya step by step supaya nanti kalian bisa bentuk cloudnya tuh sampai bintang 3 dan sampai dengan dia punya full item yang seperti saya mainkan ini jadi kalau di awal-awal begini memang kalau di fight boss awal kita nggak dapat aldus kita ambil freya saja kalau nggak dapat freya tapi freya tuh sering nganggur kalau nggak dapat freya ya ambil yang lainnya nanti ketika sudah dapat kayak hero lain lah atau nggak hero gunner langsung kita ambil nah jangan kita tunggu kayak kita kumpul-kumpul ya kita ambil langsung kita masukkan ke dia punya caseboard tujuannya supaya nanti dia punya presentasi dari shopnya itu ya shop hero nya itu itu nanti mengunculkan hero-hero gunner lebih tinggi daripada hero-hero yang lainnya coba kalau kalian nggak kalau kalian nggak percaya bermain ya kalau nggak percaya nih kalian bermain coba kalian tuh dia punya kombinasi kumpul kalian campur aduk itu pasti nanti hero juga itu kayak campur aduk kalau kalian bermainnya seperti mungkin kayak gunner ya gunner Wesrel terus ya kan fokus ke gunner Wesrel nggak ada hamil hero lain pasti akan muncul tuh kebanyakan tuh di shop itu hero gunner kalau nggak hero Wesrel nanti kalian silahkan coba karena ini salah satu trik yang saya sering mainkan terus kalau seandainya saya bermain kombo-kombo yang mau saya bentuk jadi sistemnya kalau saya main gunner berarti nanti mungkin kayak 2 atau 3 jam berikut itu saya fokusnya ke gunner terus nanti istirahat mungkin 2 jam nanti baru kita lanjut lagi kita rubah kita main kayak mage, mage, mage terus nanti supaya dia punya presentasi hero muncul itu kayak hero mage nanti kalau kalian mainnya kayak astro power source mainnya fokuskan astro power terus jadi nanti itu kebacanya astro power sama source mainnya dia akan dimunculkan dan itu yang saya sering mainkan seperti itu dan dia punya hasil memang sangat maksimal sekali dan disini kalau di petbox ya kalau di petbox awal ya itu mau ada kristal mau ada kristal gunner mau ada item apapun itu ya kalau seandainya disitu musuhnya ada cloud mendingan kalian ambil cloud kalau main link skill 1 supaya kalian dari awal gameplay itu bisa di hipper sama cloud kalian dapat dia punya gold juga dari hipper cloud dari cloudnya juga karena cloud ini dia punya ulti akan lebih cepat daripada hero lainnya itu dia punya kelebihan jadi saya serahkan ambil cloud eh cuekin item atau enggak kristal yang lainnya dari sini setelah kalian mendapatkan cloud ya kalian nggak usah pikir laylanya itu bikin kebintan 3 karena lainnya juga juga dia memang bisa bisa efek sekali cuma kadang-kadang kan kalau kita terlalu cari laylanya kebintan 3 itu nanti takutnya ujung-ujungnya itu kita punya sinergi nyetak kita punya slot nyetak kita punya HP komender habis itu yang sering terjadi makanya jangan dengan ratai bintang 2 nanti di slot 8 baru kalian fokuskan ke cloudnya sama dia punya battery sebagai hypercarry terutama cloudnya jadi paling bagus bukan slot 8 slot 9 karena kalau slot 9 itu kalau kalian nanti kumpul dia punya gold itu nanti kan yang sebagai yang kalian cari hero nya itu kan sebagai hypercarry kan cloudnya sama dia punya battery itu akan cepat keluar daripada slot 8 sebenarnya karena kan presentasinya akan semakin besar dan keuntungannya besarnya juga kita akan gampang mendapatkan gato kaca sebagai dia punya tameng jadi dia punya trik main seperti itu ya kalian jangan nahan-nahan kaya hero gold 1 sebagai hypercarry nggak usah fokuskan cepat kosong rata bintang 2 ke level 8 berdua ke level 9 baru fokuskan ke dia punya hypercarry utama dari sini kalian lihat sini saya dapat kalau kalian di pet boss berikutnya kalau nggak di janggar ada pilihan gunner kalau nggak pilihan gunner abyss ya kalian bisa ambil gunner nggak apa-apa karena tetapi bagus juga kalian ambil abyss karena abyss ini kan buat menambah attack speed jadi deh mana dari cloud itu cepat naik dan dia punya eh dimasih juga sakit jadi kalau ada pilihan kayak gunner abyss kalau kalian mencoba komentar saya mainkan kalian ambil abyss karena walaupun tanpa gunner pun nggak masalah karena abyss juga sudah kencang sekali jadikan buat cloud jadikan jadi permasalahan kita fokuskan ke dia punya cloud tetapi kalau memang kalian lebih nyamanya enggak umat pakai juga nggak papa kalian ambil gunner nanti tinggal mungkin kalian tunggu di pet boss kosannya mungkin ada kristal abyss yang nganggur kalian bisa ambil juga tergantung ini ya tergantung eh cara gameplay masing-masing aja udah kalau sudah seperti ini tinggal nanti kita fokuskan gatukannya ke bintang apa gatuk kacanya ke bintang dua akhirnya kan aja titan nih sebenarnya nih kalau saya tabrakin sama cloud juga itu enggak masalah tetap tetap menang ya karena cloud sudah pengen golden stuff sama wesrel kalau masuk kering begitu bayang sama lanceh yang penting yang penting ya penting sudah ke enam wesrel jangan sampai baru dua wesel 4 wesel kalian kasih bayang dengan lanceh nanti ujung-ujungnya pas cloudnya kalah nanti kalian kaget mendingan jangan pas sudah enam wesel boleh kalian bikin dia punya by one itu dijamin 100% menang nah sini kalian sini ini semuanya sangat agresif sekali karena kan saya sudah dapat gold dari los pekados juga nanti yang hyperkillnya sudah kalau di bintang dua disini tetap dijamin dapat dia punya gold juga kalau seandainya memang kalian mau ambil item ya silahkan tapi kalau saya lebih mendingan ambil gold karena untuk mempercepat abad dan slot nah disini ya saya ketemunya kan Herod nih jadi kalian bisa perhatikan disini di meklaude bintang dua kalau ketemu Herod itu masih walaupun dia pakai kristal wesrel kalau belum ke enam wesrel ya itu enggak akan terlalu nge-impact dan juga nanti kalian harus perhatikan kalau namanya sel itu kalian perhatikan musuh nih jangan kalian asal ambil evolusi ini cuma saya sampaikan pesannya karena saya banyak pengalaman sekali bermenu yang sering ini saya seringkali ya pribadi-pribadi sendiri selalu salah mengambil evolusi ya sekarang secara selalu jadikan pelajaran kalau saya ketemu Herod ya saya ketemu Herod ketemu Lancerot saya ambil yang tinju karena demiknya lebih gede tetapi kalau saya kayak ketemunya mungkin seperti Hero itu dia kayak kuat juga ya dia kuat juga dan Hero itu cepat menghabiskan kalau saya punya Hero-Hero atau istilahnya dia punya demik kuat begitu saya ambil yang heal jadi tergantung player itu nanti kita finalnya tuh ketemu seperti apa kalian bisa ambil heal lihat posisi musuh kalian bisa ambil yang tinju juga ada posisi musuh tetapi saya prioritaskan untuk kalau sekarang mendingan kambil kalian ambil yang tinju terkecuali kalian ambil Mia Weser ya kalau sendirian nanti hypercarinya Mia Weser baru kalian bisa ambil yang heal itu juga lihat posisi nah disini Gatotnya nanti ini Gatotnya kalau nggak salah Gatot ya Gatot Kadia Ebis enggak ini Ebis bukan pas dia Ebisnya Gatot tiga Kadia saja itu bisa dibilang sangat tebal sekali ini ketemunya Mars banyak ini kalian perhatikan tuh pada ini baru tiga Kadia loh itu dia punya shield sangat membantu buat ketebalan dia punya dari dia punya darah yang saya ambil yang tinju kan karena saya punya musuh ini semuanya kan yang pertama dia punya darah tebal terus yang berikutnya disitu nanti ketemunya Lancelot jadi kalau kita ketemu Lancelot menguntung itu mengantisipasi jangan sampai yang Lancelot Titan ini dia bintang tiga kalau kita ambil yang heel itu dan jangan sampai juga karinanya itu dia bintang tiga paket resource man kalau kita ambil yang heel itu kebanyakannya kalah kebanyakannya kalah ya kalau saya sering men kalah jadi itu kalau ambil yang heel ini saya ambil yang tiju karena yang tiju ini memang dimaknya saya sudah coba itu ngeri ngeri sekali ngeri sini nih heritin jebol kalau sudah begini heritnya jebol kalau misalnya saya ambil yang itu enggak akan jebol saya memang saya rekomendasikan dengan ambil yang tiju bukan biarpun itu heritnya bintang tiga ya tetapi kalau memang heritnya bintang tiga memang kita harus bikin klaudahnya bintang tiga karena takutnya kalau hanya bintang dua itu dia punya kedimak itu nggak akan mampu untuk menembus seal dari heritnya ah 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 Ini cuma tiga kadia Tapi sangat membantu sekali Jadi kalian wajib Jadi kalian wajib coba Kalau nanti kalian bermain kayak begini Ada kadia kalian ambil Kalau yang bisa tiga kadia kalian pasangkan Itu sangat membantu sekali Ini perannya itu Cuma dua hero ya Gatot sama dia punya klawde Ini pokoknya sudah gak takut lagi Kalian mau ketemu apa hero apapun itu Mau lancelot atau mau ketemu herit Full darah hitam Tentang gak akan takut Karena ayatnya sudah ngerti Jebol dijamin jebol Ini dia pakai EVA 3 Heritnya itu Gak mempan sama sekali Kan jebol kan Oke Hasilnya sangat perfect sekali Sampai ketemu lagi di video selanjutnya